Hai break out I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it in a sense I feel a discontent I finally facing it all Fearless Hola amigos welcome back to my channel again Dan kali ini saya bakalan bermain game FIFA Mobile lagi ya Dan di konten kali ini Mang Ableh tidak akan memainkan laga ataupun squad builder ya Dan tetapi kali ini Mang Ableh bakalan membuka-buka pack yang ada di event terbaru Yakni persatuan musim semi dan juga star pass ya Yang dimana di star pass kita bakalan mendapatkan hadiah menarik juga Dan juga di persatuan musim semi Tidak kalah menariknya ya Oke tanpa banyak cincong lagi Masih Langsung saja Maksud saya Kita langsung ke star pass dulu ya Oke ini dia Sudah ada notifikasi hijau-hijau di star pass ada apa ini Nampaknya Mang Ableh bakalan mendapatkan token 300 Kemudian Apa itu Kredit itu ya Yakni buat latihan Dan kemudian ada legend Pemain legend yakni Kita bakalan lihat dulu Oh gak bisa ya Oh oke Langsung saja diklaim ya Kita akan langsung mengklaim kafu disini guys Oke ini dia Kita lihat animasinya Oh hanya seperti itu saja ya Kukira bakalan ada walkout atau apa Dan ini dia kafu Marcos de Moraes Legend IS Roma ya Atau Roma FC disini Dari Brazil Keluarga negaraannya Dan ini dia Skill-skill dan juga atribut-atributnya ya Oke lumayan juga Dan kemudian kita klaim saja yang lain Kalau misalnya Mang Ableh Dapat star pass atau top up star pass Nanti bakalan dapet itu ya Nanti bakalan dapet Eusebio ya Namun disini Mang Ableh tidak punya uang alias bokeh ya Dan juga malah top up juga Oke dan setelah itu Kita bakalan kesini saja Di perseteruan musim semi Ada Hadiah yang akan Mang Ableh buka juga Yakni di sebelah sini Di kartu masuk perseteruan ya Yang dimana kita bisa Membelinya Dengan Belian Atau permata Yang berwarna merah itu ya 5.000 Atau Bisa dengan Poin FIFA Yakni Sebesar 2.000 ya Namun Disini Dikarenakan Mang Ableh Jarang top up Dan juga malah top up Jadi kita Bakalan mengorbankan Diamond kita ya Atau permata kita Sebesar 5.000 Permata Yang dimana kita akan Pasti mendapatkan Pemain-pemain ini Seperti Pavon Kemudian ada Pemain random musim semi Dan kemudian ada Logo musim semi Dan kemudian ada Pemain musim semi lagi Dan Tidak lain dan tidak Tidak lain dan tidak Bukan Ada Ex-kapten Atau legenda Real Madrid Yakni Sergio Ramos Yakni Back Dari Sepanyol Yang sudah memenangkan Gelar La Liga Banyak sekali Dan baru saja Memenangkan Gelar Liga Perancis Bersama PSG Sergio Ramos Ini Dan kemungkinan Sergio Ramos Ini juga Bakalan masuk ke Starting line up Utama milik Mang Ableh Dan kemudian Disini juga Ada Menu Yang bisa Kita pilih Yakni Bisa pilih Frederico Valverde Ini Pemain Dan juga ada Azmun Dan juga Ospina Dan kemudian Bila kalian Butuhkan uang Juga bisa ditukarkan Ke coin Yakni 2 juta coin Dan Pertama-tama Sebelum kesana Kita bakalan Menukarkan ini dulu Kartu masuk Perseteluan Dan Hadiah terjaminnya itu Kita bakalan Dapat Mengklaim Hadiah-hadiah Yang ada di Kartu masuk Perseteluan ini Dan juga ada Emot Atau mungkin Logo ini ya Kita akan Lihat saja Penatasan Musim semi ya Dan Tanpa banyak Cingcong lagi Langsung saja 5 ribu Diamond Let's go Oke Ini dia Kita akan Buka saja Oke Kartu masuk Perseteluan Dan juga Penatasan Musim semi ya Sangat lucu sekali Seperti Anak ayam ya Bolanya Tingkah lakunya Oke Ini dia Kita bisa Atau sudah Mengakses Hadiah-hadiah ini Mulai dari mana dulu nih guys Berurutan Atau kita langsung Loncat-loncat Langsung ke pemainnya saja ya Oke Mungkin kita bakalan Berurutan saja ya Agar kontennya Agar lebih panjang Oke Pertama-tama Kita akan Mendapatkan Right Winger Dari Liga Argentina Yakni Pavon ya Dari Boca Juniors Oke Kita akan Langsung Klaim saja Kita dapat Pavon ya Oke Walk out dulu Ini dia Argentina Right Winger Boca Juniors Pavon GG Gimang Oke Dan kita sekarang Ke gold ya Dapat 75 ribu coin Di sini Lumayan juga Maaf Lai juga Sebenarnya Sekarang lagi Nabung-nabung coin Buat Ditukarkan Ke Pemain-pemain Yang lumayan Bagus juga Atau mungkin Kita bakalan Tukarkan Coin-coin itu Untuk dibelikan Pemain-pemain Atletico Madrid ya Soalnya Ada misi juga Di Perjalanan Icon itu Yang Fernando Torres Itu Misinya Yang terakhir itu Disuruh Mengumpulkan Sebanyak 11 Pemain Atletico Madrid Di starting line up Kemudian Nanti kita bakalan Bisa Menukarkannya Pemain-pemain Atletico Madrid Itu ke Keeper Icarcasias ya Dan Kebetulan Mangable juga Mau itu Dapat Icarcasias Soalnya Mangable itu Di starting line up Masih kekurangan Keeper guys Keeper-keeper Mangable itu Bisa dibilang Kurang memuaskan Dan oke Sekarang Ada Pemain musim semi Yang dimana Kita bakalan Dapat Pemain random Disini Ada yang Of R93 Dan ada yang Of R88 Juga yang paling kecil Yang Of R93 Itu Yang Mangable Mau sih Kemungkinan Melain Covid Safik Sudah Pasti Zaha Lumayan Witzel Juga Lumayan Rapinya Itu Lumayan Perish Kurang Soyuncu Lumayan Ribery Sudah Punya Pavard Lumayan Eric Garcia Sudah Pernah Punya Dijual Kemudian Hector Kurang Wang Wijo Kurang Dan kemudian Sisanya OVR 88 Dan juga 89 Itu Kurang banget Atau Bisa dibilang Zong Tapi Gak apa-apa Apa yang kita dapatkan Disini Bersyukur Saja Kita bakalan Lihat Apakah Mangable Bakalan Hoki Disini Atau Tidak 1 2 3 Go Oke Ini dia Walk out Lagi Apa itu Columbia Striker Rangers Oh Morelos Pemain muda Sepertinya Ini Tapi dari Columbia Bukan Oh iya Benar Di Columbia Alfredo Morelos Lumayan lah Dan sekarang Kita bakalan Dapat logo Logo musim semi Lumayan Saja Kita ambil Ya Nah Mana logonya Nobug guys Oke Kita peningkat Kemahiran Sekarang Buka Saja Masya Oke Dan sekarang Dapat gold Sebesar 600 ribu Ya Lumayan sih Ini Oke Kita bakalan Kesini Lagi Peningkat Kemahiran Oke Dan kemudian Kita bakalan Dapat 1 juta 50 ribu Ya Gold Tambah kesini Tambah banyak Pastilah Oke Dan sekarang Kita Akan mendapatkan Pemain musim semi Lagi ya Apakah Saat Sekarang Kita bisa Mendapatkan Pemain Ber-off R93 Oke Kita akan Lihat ya Walk out Apa ini Spanyol Center back FC Barcelona Eric Garcia Pas 1 kemarin Baru dapet Sekarang dapet lagi Baru dijual Oke Lumayan Saja ya Dapet Eric Garcia Back muda milik FC Barcelona Oke Dan kemudian Kita dapat Peningkat kemahiran Lagi Dan setelah Ini Kita bakalan Mendapatkan Sang Legenda Dan selalu Diingat Oleh hati Pencinta Sepak bola Spanyol Legenda Timna Spanyol Dan juga Terutama Legenda Bagi klub Yang Sangat Besar Yakni Sergio Ramos Langsung Saja Kita Klaim Ini Dia Welcome To The Club Sergio Ramos Dem Matadori Servadori Anjay Ini Dia Welcome To The Club Sergio Ramos Lumayan Loh Market Value 6 juta Guys Tapi Pasti Sudah Banyak Yang Jual Soalnya Ada Kebanyakan Orang Yang Menyelesaikan Semua Pertandingan Dan Latihan Latihan Ini Dari Awal Awal Kalau Misalnya Mangable Itu Baru Sekarang Dan Kemudian Kita Bakalan Pilih Salah Satu Dari Keempat Hadiah Ini Di Antaranya Ada Tiga Pemain Dan Satu Coin Dan Untuk Yang Coin Mangable Gak Bakalan Nge Claim Coin Soalnya Mangable Itu Sudah Punya Banyak Coin Sombong Gak Maksud Mangable Itu Kurang Kalau Misalnya Coin Dan Disini Mangable Ada Tiga Pilihan Yang Mau Mengambil Ballkeeper Pespina Yang Dari Napoli Atau Pemain Muda Azmun Striker Bayan Leverkusen Striker Muda Dan Juga Ada Pemain Muda Atau Gelandang Muda Milik Real Madrid Juga nih Federico Valverde Dan Saat Ini Maaf Pilihannya Jatuh Kepada Federico Valverde Karena Kenapa Karena Pertama Dia Adalah Pemain Real Madrid Dan Yang Kedua Dia Itu Mesti Muda Dan Kemudian Yang Ketiga Itu Pasti Harganya Juga Lumayan Kalau Misalnya Dijual Kita Lihat Dulu Saja Disini Kaki Utamanya Kaki Kanan Wigfoot Ada Empat Dan Kemudian Bintang Tiga Tergosekannya Dan Ini Dia Kemampuannya Lumayan Juga Oke Kita Menukarkan Menukarkan Saja Dari Ke Empat Hadiah Ini Yakni Maaf Pilihannya Jatuh Kepada Federico Valverde Oke Welcome To Federico Valverde To The Club Ini Dia Walk Out Pasti Uruguay Center Midfielder Real Madrid Federico Valverde Welcome To The Club Lumayan Market Salunya 1 Juta Oke Dan Secara Tidak Langsung Juga Maaf Telah Resmi Menamatkan Event Perseturuan Musim Semi Dan Kemudian Kita Masuk Ke Perbuluan Telur Dulu Dan Maaf Lupa Sebenarnya Maaf Lupa Disini Bakalan Dapat Pemain Lagi Yak Yakni Ini Dia Namanya Namanya Adalah Jermaine Defu Yang Dimana Dia Adalah Pemain Kebangsaan Inggris Mainnya Terakhir Di Sunderland Dan Klub Itu Berkompetisi Di EFL Ligue 1 Dan Kaki Utamanya Wuh Pertar Pertar Pak Dan Kemudian Ini Juga Termasuk Model Kartu End Of The Era Yakni Dimana Bila Ada Pemain Yang Mau Pensiun Ataupun Mungkin Saat Musim Depannya Dia Tidak Akan Tampil Lagi Untuk Bermain Bola Dia Bakalan Dibuatkan Kartu End Of The Era Seperti Ini Seperti Pas Waktu Dulu Dulu Juga Ada Lanzukic Pernah Dibuatkan Kartu End Of The Era Kemudian Ada Howard Juga Kemudian Ada Yang Lain Pokoknya Pas Waktu Dulu Itu Dan Kemudian Kita Bakal Langsung Saja Ya Merekrut Ini Jerman Defu Oke Ini dia Market Valuenya 2 Juta Lumayan Animasinya Itu loh Mirip Kayak Lagi Itu ya Kayak Lagi Lari Defu Dan Disini Juga Meng Update Bisa Mendapatkan Pencapaian Kedelapan Yak Cuman Peningkat Kemahiran Saja Tapi Lumayan Buat Kumpul Kumpul Dan Nampaknya Mungkin Seperti itu Dulu Saja Konten Untuk Kali Ini Bila Kalian Suka Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Dan Terima Kasih Juga Buat Yang Nonton Adios Amigos Juga Besok